Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di sebutar Mas Pering Cakep kali ini. Pemirsa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dilakukan sejumlah stakeholder di Banyumas. Hal ini dilakukan dalam upaya menguatkan stabilisasi harga. Berbagai upaya pengendalian inflasi terus dilakukan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Purwakerto, Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, Perbankan, dan Basnas menyelenggarakan kegiatan kontrak firming, business matching, penanda tanganan MOU, demplot tanaman pangan dan hortis, serta pencanangan IP 400 Padi, dan Gerakan Pangan Murah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwakerto, Kristofeni bersama dengan PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyosa Putro, menanda tangannya MOU terkait dengan kerjasama peningkatan perekonomian dan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyumas, kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Panembangan, Cilongok, Banyumas. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwakerto, Kristofeni, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan Bank Indonesia berkomitmen dalam menjaga terkenalinya inflasi nasional, serta mengajak seluruh pihak yang hadir, baik pemerintah daerah, instansi, perbankan, swasta, dan kelompok tani, untuk menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Sebenarnya itu untuk penguatan sinergi dan kolaborasi yang selama ini sudah ada sebenarnya, kita kan sudah ada dampaknya inflasi dalam pengembangan UMKM, pengembangan keuangan digital, nah MOU ini hanya bentuk formalitas saja sebenarnya penandatangan punya, untuk penguatan komitmen saja sekedepannya seperti itu. Terhadap ketahanan pangan seperti apa, Budi Banyumas? Kalau ketahanan pangan, Alhamdulillah Banyumas semakin membaik ya, kita sudah punya komitmen tadi dengan, tidak hanya dengan BI ya, dengan food station, dengan pupuk kaltin, pupuk Indonesia juga support untuk ketersediaan pupuk ya, di tengah isu mahalnya pupuk, pupuk Indonesia, Banyumas punya inisiasi kerjasama dengan pupuk Indonesia, tentu diharapkan ke depan, dengan pupuk yang semakin baik, produksi semakin meningkat, pangan semakin ketahanannya semakin kuat, seperti itu sih. Kemudian tadi juga ada pengembangan cluster dari BI juga terus dikembangkan, dari Cipinang juga food station juga ada kontrak farming, tentu yang mengharapkan dengan adanya kontrak farming, pengembangan cluster dari BI, dari perbankan juga ada bisnis matching, pembiayaan, pembiayaan semakin kuat, tentu diharapkan pasokan pangannya atau produksi pangan semakin meningkat, semakin tahan pangannya. Terima kasih Bu ya. Pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya dalam memperkuat inovasi-inovasi program ketahanan pangan, sehingga produksi pangan lokal terus meningkat serta mendukung terjakannya inflasi pada sasaran nasional 2,5 plus 1 persen.